Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman selamat datang kembali di channel konten kreator Oke jadi pada kesempatan kali ini konten kreator akan berbagi tutorial Cara mengganti keyboard android menjadi keyboard iphone Nah buat kalian pengguna hp android yang ingin merubah keyboardnya menjadi keyboard iphone Silahkan kalian simak video ini sampai habis Dan jangan kalian skip agar kalian paham Tapi sebelum lanjut video ini buat yang belum subscribe silahkan kalian klik dulu tombol subscribe nya Dan klik icon loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini Oke langsung saja teman-teman untuk langkah yang pertama kalian masuk ke playstore Di kolom pencarian ketikan grain apple keyboard Kalian pilih aplikasi ini lalu kalian install Setelah kalian install langsung kalian buka aplikasi ini Oke sebelumnya bisa kalian lihat Keyboard bawaan hp seperti ini dia Nah untuk cara merubahnya Kalian tinggal masuk aplikasi yang kalian download tadi grain apple keyboard Oke setelah kalian masuk ke aplikasi kalian pilih enable in setting Lalu kalian geser ke kanan grain apple keyboard Pilih ok Lalu kalian kembali Pilih lagi sweet input method Pilih english us Lalu kalian pilih finish Nah di bagian yang paling atas kalian pilih keyboard themes Nah di bagian ini kalian bisa pilih yaitu temanya mau yang dark ataupun yang warna merah blue ataupun green military Disini content creator memilih yang dark Lalu kalian centang seperti ini Dan kalian kembalikan Lalu teman-teman lihat hasilnya seperti ini dia Nah keyboardnya sudah mirip Yaitu keyboard iphone Nah seperti ini teman-teman Bagaimana caranya cukup mudah Yaitu Jadi itu tadi caranya Cara mengganti keyboard android menjadi keyboard iphone Oke teman-teman Jadi mungkin itu saja yang bisa content creator kalian sampaikan Semoga video kali ini bisa bermanfaat Khususnya teman-teman yang sudah menonton video ini Oke jangan lupa untuk like video ini dan komen di bawah Jangan lupa juga share Dan dukung channel ini supaya berkembang Dengan cara klik tombol subscribe nya di bawah Dan klik juga icon loncengnya Oke teman-teman sekian dulu terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di bawah